Tokoh yang tidak asing lagi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Um swastiastu, namo budaya, salam dan salam rahayu. Puji Tuhan terhadap apa yang telah kita terima, kita hadapi dalam kesempatan ini. Sehingga kita bisa melakukan webinar yang pada kesempatan ini kita menghadirkan tokoh-tokoh yang tidak asing lagi. Yang sebelumnya hanya saya dengar, hanya saya baca di berita-berita surat kabar. Tetapi benar-benar saat ini bertemu dengan Ibu Sri Adi Ningsih Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan kami membawakan acara ini. Kita tidak asing lagi dengan narasumber kita, Ibu Sri Adi Ningsih dan Ibu Wasingastu. Kepada semua para pemirsa, para webinar, para pendengar, saat ini kita akan mendapatkan sebuah sosialisasi dari sebuah pandangan-pandangan tokoh ekonomi. Sehingga nanti kita akan memiliki apa satu langkah yang akan kita jadikan spirit bagaimana menatap hari esok. Baiklah, untuk itu saya perkenalkan dulu CV dari Ibu Sri Adi Ningsih. Bahwasannya Ibu Sri Adi Ningsih ini adalah seorang tokoh yang dimiliki, tokoh ekonomi yang dimiliki oleh Yogyakarta, oleh Indonesia, dan bahkan oleh dunia. Karena apa? Karena sepak tiprahnya terhadap perbaikan-perbaikan ekonomi, juga pandangan-pandangan, juga teropong-teropong, cerdas, teropong tentang ekonomi baik nasional maupun global, itu sudah sangat mewarnai di kehidupan negeri ini. Ibu Sri Adi Ningsih lahir pada, maaf-maaf, Ibu Sri Adi Ningsih lahir tahun, tahun dulu, tahun 1960, bulan Desember tanggal 11 di Surakarta. Ya, Ibu. Kemudian rumah tinggal beliau sekarang di Tertasani, Teri Hanggo, Gampeng, Sleman, Yogyakarta. Ibu Sri Adi Ningsih dalam pendidikannya satu, S1-nya dilalui di UGM pada tahun 1985, 1985, kemudian S2 di Illionist University USA tahun 1989, dan doktoralnya juga di Illionist University USA tahun 1996. Yang menjadi karir beliau adalah kebanyakan di sisi ekonomi. Kemudian yang sangat menjadi garis tebal bahwasannya beliau pernah menduduki dewan pembina bidang ekonomi di berbagai bidang, terutama juga sebagai one team press pada saat pemerintahan Jokowi periode pertama. Kemudian juga beliau mensupport kebijakan-kebijakan GBHN yang dimulai dari periode sebelum Jokowi. Nah, dari member internasional beliau, Profesor Sri Adi Nengseh ini memiliki banyak sekali jejak-jejak karirnya. Kemudian untuk profesionalnya dan juga untuk publikasi bidang ekonomi sudah ratusan. Sudah ratusan menjadi pembicara, menjadi narasumber, dan lain sebagainya. Yang kalau saya bacakan memang akan sangat menyita waktu yang sempit ini. Namun, demikian kita mengerti bahwa jejak-jejak beliau adalah sebagai tokoh ekonom yang dimiliki oleh negeri ini yang sangat dinantikan pandangan serta teropongnya. Demikian, sekelumit ini hanya baru sekelumit, baru kecil sekali CV dari beliau. Karena yang saya terima adalah 27 lembar dari catatan CV beliau. Kemudian, di saat, di kesempatan ini Profesor Sri Adi Nengseh akan memberikan sebuah pandangan, sebuah teropong pandangan-pandangannya ketika melihat perubahan-perubahan ekonomi global maupun nasional. Dari pandangan-pandangan tersebut, kita para pemirsa, kita bisa mendapatkan satu spirit agar kita bisa menyongsong kehidupan esok dengan langkah dan tidak gamang, dengan langkah yang mantap seperti itu. Nah, peneropongan berlanjut pada pandangan Ibu Profesor Sri Adi Nengseh, nantinya akan bisa menjadi pandangan bagi kita, bagi pemirsa semua, supaya kita lebih arif dalam menerima perubahan ekonomi akibat pandemi ini. Untuk itu, saya tidak bijak seandainya berpanjang-panjang, maka waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Profesor Sri Adi Nengseh. Monggo Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur yang saya hormati. Tentu saja Adi Ketua Sri Li, Sri Kandi Lintas Iman, juga Ibu Washingatu dan Bapak-Ibu yang hadir, ya, pada, ataupun Ibu join webinar pada siang hari ini. Selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo budaya, salam kebaikan. Ini saya yang pertama kali berbicara dan juga ketemu Ibu-Ibu di Sri Li. Kebahagiaan bagi saya bahwa ternyata Ibu-Ibu ini juga punya aktivitas ataupun aktivitas antara lintas imannya luar biasa. Dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai dampak pandemi pada perekonomian berubah dan nasional. Saya akan upload, share screen dulu terkait dengan... Oke. Tadi ini adalah topik yang saya yakin bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan khususnya Ibu-Ibu pasti juga menarik karena pengaruhnya besar bagi kehidupan kita terutama Ibu-Ibu yang di rumah harus gimana bisa menjaga ekonomi keluarga, survive, dan juga kehidupan itu bisa berjalan dengan baik dan bahkan juga hubungan keluarga di rumah dan juga dengan keluarga besar lainnya ini kan juga benar-benar saling menolong, gotong, meroyong, buku, dan berkembang karena adanya pandemi ini tapi secara umum mungkin kita bisa melihat beberapa hal yang bisa saya tahu pada Bapak, Ibu, dan teman-teman pada siang hari ini bahwa kadang-kadang kita berpikir ya pandemi ini apa dan ternyata di dunia itu juga sudah berulang kali terjadi kadang memang yang besar ini Spanish Influenza itu memang awal-awal tahun 1900-an ya korbannya puluhan juta orang jadi luar biasa dampaknya selain itu juga banyak pelu-pelu lainnya tapi memang tidak sebesar yang sekarang ini saya percaya dan yakin COVID-19 ini mungkin kalau pada nanya adalah seratusan tahun yang lalu lebih ya Spanish Influenza sehingga itu yang membuat kebanyakan kita termasuk pemerintah, otoritas, dunia usaha tidak punya pengalaman untuk mengatasi, menghandle, mengantisipasi pandemi ini karena memang sesuatu yang terjadi yang tidak kita pahami dengan baik dan tidak kita antisipasi tidak seperti halnya krisis ekonomi yang sering sekali terjadi di antar negara kita bangun tidur itu dua puluhan tahun terakhir ini hampir selalu ada krisis di suatu negara dan kalau hanya krisis ekonomi seperti itu mudahlah ya karena kita punya pengalaman bisa mengantisipasi dan mengatasinya dengan baik yang sekarang ini berbeda dan oleh karena itulah karena berbeda ya respon dan juga antisipasi kurang dan juga awal-awalnya ada kepanikan bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia bahkan sampai sekarang permasalahan penyebaran COVID pun itu juga masih menjadi masalah besar yang kita hadapi tapi apa yang kemudian kita lihat secara umum Bapak Ibu yang mempengaruhi kehidupan kita sosial, ekonomi, dan juga hubungan kita dengan keluarga, masyarakat bahkan juga politik ini karena lifestyle berubah kita tidak bisa lagi mempertahankan gaya hidup yang lama mohon maaf biasanya coba aja dulu cuci tangan sehari berapa kali sekarang aduh saya itu sehari mungkin bisa 20-30 kali ya juga biasanya kita jarang di rumah banyak aktivitas di luar sekarang lebih banyak di rumah sosial distancing padahal dulu kalau ketemu teman saling hugging ya kemudian saling cipi-cipi sekarang mana berani pakai masker aduh dulu pakai masker kalau ada orang pakai masker kita itu kayaknya liatnya aneh sekarang ke toko yang lebih banyak belanja online meskipun belanja online sebelum pandemi ini juga sudah mulai kita bicara e-commerce Tokopedia Bukalapak sudah berkembang tapi sekarang ini bukan hanya milenial kalau milenial anak-anak muda itu biasa semuanya pakai online tapi yang tua-tua ini kan biasanya mohon maaf kita banyakan masih offline boleh barang kalau tidak dilihat kan enggak puas ya termasuk working from home dan sebagainya saya yakin Bapak Ibu paham sekali termasuk lebih sedikit menggunakan uang kes semuanya transfer ataupun pakai online uang digital dan sebagainya ini uang digital di rumah belanja online kemudian juga mengurangi perjalanan menjadi lebih bersih nah ini adalah kayak hidup kita sekarang dan kadang-kadang kalau kita berpikir apakah ini akan terus kita lanjutkan nampaknya memang dari bosnya WHO kita pernah mendengar beliau menyampaikan kehidupan ke depan itu juga tidak bisa seperti yang dulu normal itu nampaknya tidak bisa ke depan nampaknya dengan normal baru gaya hidup baru yang memang menyelesaikan kondisi pandemi ataupun kalaupun sudah diatasi itu juga nampaknya berbagai perubahan yang terjadi itu tidak akan kemudian mengalami kemunduran seperti hanya kalau kita sudah biasa pakai listrik kan enggak bisa kemudian hidup listriknya dicabut biasa pakai telekomunikasi atau internet kemudian internetnya dicabut kan enggak misalnya kita pasti tidak senang yang umum ini dampak pandemi pada perekonomian Bapak Ibu dampaknya ini kita enggak bicara negara manapun juga di seluruh dunia dampaknya sama saja mau negara yang dianggap kapitalis sosialis apapun negara yang tertutup tertutup sama lah instabilitas ekonomi makro meningkat produk ribarang dan jasa merosot perdagangan internasional merosot harga komoditas merosot bahkan ingat minyak harganya negatif bagaimana kita beli minyak bukan yang harus bayar tapi malah kita apa dikasih uang pernah kan itu sampai minus berapa itu ya 5 atau 4 itu hutang negara meningkat pertumbuhan ekonomi kontraksi pengangguran naik kemiskinan naik nah ini tidak dihadapi oleh satu negara tapi semua negara mengalaminya hanya memang ada yang besar ada yang kecil ada yang tentunya negara yang sumber daya alamnya banyak karena komoditas merosot juga lebih terpukul apalagi yang turis itu menjadi mata pencaharian utama negara tersebut juga pukulannya lebih pesat negara maju biasanya lebih terpukul karena ekonominya kan juga modern dan banyak produknya itu adalah produk-produk yang mahal tapi kalau negara sedang berkembang dan juga negara yang banyak mengandalkan resource itu secara umum bisa lebih bertahan karena ekonominya akan lebih banyak didukung oleh sumber daya alam pertanian ataupun produksi untuk kebutuhan pokok sehari-hari itu merosot menurun tapi tidak kebukul sekali jadi ya inilah nah ini adalah dari tadi yang saya sampaikan angka datanya mungkin tidak perlu saya jelaskan tapi secara umum dampaknya yang merah-merah ini ekonomi di beberapa negara merosot bahkan Singapura itu yang tumbuhnya sampai minus 12% kuartal dua tahun ini Korea Selatan juga tumbuhnya minus 3% tahun ini ya kuartal dua tahun ini meskipun Tiongkok yang kuartal satu kemarin tumbuhnya minus enam persen kuartal dua setelah ada setelah lockdown ini kemudian dicabut kemudian ada mobilitas hidup dengan new normal mengikuti protokol kesehatan tapi juga produk itu ekonominya sudah mulai tumbuh meskipun tumbuhnya 3% ya biasanya Tiongkok kan tumbuh 7 8 6 ya 6 7 8 sekarang kuartal dua ini tumbuh 3% tapi yang jelas bahwa harga komoditas turun ini produksi barang jasa turun dan juga GDP turun ya ini harapannya yang besok naik tapi cara umum itulah yang terjadi dan semua negara ini melakukan kebijakan secara umum itu adalah sama pertama mengatasi pandemi iyalah itu jangan lupa itu anggarannya banyak karena kalau bapak ibu harus bayar sendiri itu kalau tidak salah 2,5 juta padahal kan kita bicara di dunia ini sudah berapa berapa juta yang dan untuk biasanya tesnya itu paling tidak ada yang positif baris waktu sekitar 1% dan saya yakin yang kita pasti lebih banyak lagi biayanya banyak belum lagi kalau sakit harus dirawat wow itulah mahal sekali apalagi kalau pakai ventilator dan obat-obat itu luar biasa mahal menjaga stabilitas keuangan ekonomi makro social safety net ini untuk memberikan batuan pada yang memang memerlukan dan stabilitas keuangan ini penting ekonomi makro kalau bayangkan waktu global waktu krisis ASEAN 98 dimana inflasi 70% betapa situasinya menimbulkan kepalikan kesulitan keuangan perusahaan dan mendukung dunia usaha dan kesempatan kerja pemulihan ekonomi jadi semua negara secara umum melakukan ini meskipun memang antara satu negara dengan negara lainnya itu pendekatannya tidak sama karena memang juga ada negara yang social safety net nya besar sekali ada yang menganggap bahwa masyarakatnya sudah punya sehingga terbatas kemudian juga apa penekanannya kepada ada yang bagaimana supaya lapangan kerja ataupun PHK itu diminimalisasi tapi ada yang membantu agar supaya UMKM itu tidak tidak pola itu sehingga memang di banyak negara dana yang digunakan untuk untuk mengatasi pandemi dan dampaknya itu besar sekali Indonesia termasuk kecil ini lihat ini sampai ini persentase terhadap PDB bahkan ini ya ini dan ini 30-an persen ada yang 25-an persen plus 10-an persen jadi ini adalah untuk pajak untuk safety net tapi ini untuk penjaminan untuk kredit garanti secara umum besar sekali ya rata-rata di atas 10-an persen di sini kalau Indonesia ini Indonesia ini cukup rendah jadi meskipun mungkin kalau kita bicara angkanya besar tapi rendah jadi G20 H1 ekonomis negara maju di G20 ini 10-an persen dari GDP ataupun BDP tapi kalau negara sedang berkembang rata-rata hanya 4-an persen seharunya enggak ada ya dan banyakan untuk apa ya banyakan untuk kesehatan enggak terlalu yang banyak hijau ini di banyak negara yang hijau ini untuk untuk perusahaan ya membantu perusahaan supaya enggak collab karena kalau collab juga besar-besaran preserving employment ini juga yang buru-buru jadi macam-macam lah ya dan paling penting adalah employment lapangan kerja masih beroperasi tentu saja tadi untuk mengatasi pandemi tapi kan kalau bisnis berjalan lapangan kerja ini kan dampaknya ke ekonomi tidak terlalu besar karena pada akhirnya kalau banyak PHK kalau perusahaan college itu ya dalam situasi krisis pasti negara harus masuk dan itu uang negara juga jadi itu jangan mau dilihatin dong kemudian sekarang di Indonesia ini sama saja tadi dampak yang terjadi seperti negara lain Indonesia juga sama saja telah membuat instabilitas ekonomi makro meningkat pertumbuhan ekonomi merosot ini kuartal satu yang biasanya kita tumbuh 5 persenan hanya tumbuh di bawah 3 persen hutang negara naik Bapak Ibu kalau cermati gimana APBN kan biasanya kita ini sebelum ada undang perbu yang menjadi undang-undang nomor kuat tahun 2020 itu hutang maksimum 3 persen PDB tapi untuk sangka waktu sampai 2003 itu bisa lebih tinggi karena memang dalam situasi darurat kita harus melakukan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa menyelamatkan menyelamatkan lapangan kerja bisnis dan juga untuk agar supaya kita boleh mahal pasti mahal sekali nah ini adalah indikator ekonomi makro Indonesia ya secara umum kalau kita lihat inflasi masih oke terjaga cukup baik lah ya hanya pertumbuhan saja yang mengalami penurunan dan kita menunggu sekarang kuartal 2 nanti saya kira akan negatif mudah-mudahan tidak sampai di bawah minus 5 ya karena karena memang situasinya berat sekali pada saat ada PSBB dan awal-awalnya bulan April itu memang situasinya ada kepanikan sehingga bahkan ada survei yang menunjukkan UMKM aja tujuan tujuan persen tutup pada saat itu ya memang karena ketakutan dari PSBB sehingga kan banyak yang tutup sekarang mulai menggeliat lagi gitu ya termasuk perbankan kita ini untungnya industri perbankan kita yang merupakan pilar penting bagi perekonomian Indonesia ini sehat dan kuat selama ini sehingga dengan adanya pencangan ini tentunya dibantu oleh pemerintah OJK BI itu stabilitasnya masih terjaga dan ini sangat penting sekali menjaga stabilitas perbankan kita karena kalau terguncang dampaknya akan besar sekali ingat kita pernah melakukan penyihatan perbankan tahun 98 biayanya 55% dari PDB dan itu luar biasa dampak merusaknya pada perekonomian kita yang membuat mengapa pemerintah pada saat ini mati-matian menjaga industri perbankan itu terjaga stabilitasnya juga dalam meraca perdagangan internasional kita itu tetap surplus dilihat meskipun kadang-kadang karena Indonesia ini secara umum kalau kita lihat ekspor kita ini bisa prokon tentu saja banyakkan resource base kelapa sawit banyak kemudian kita bicara karet banyak kayu dan produk kayu banyak bapak-ibu mungkin setuju tidak setuju tapi dalam situasi seperti ini ekspor kita yang masih didominasi resource base ini agak kesolong meskipun harganya juga turun ya harganya turun tapi kan secara umum kalau kita bicara kelapa sawit orang kan minyak goreng meskipun krisis juga ataupun dalam situasi berat negara-negara yang impor juga masih akan impor karena itu kan kebutuhan pokok itu ya jadi itu yang menolong kita namun demikian nah ini memang data ini data ini masih lama ya sebelum krisis tapi kalau kita cermati pengangguran pasti naik 3 jutaan paling tidak dari data kementerian tenaga kerja 3 jutaan itu yang sudah dirumahkan ataupun di PHK kemiskinan ini data Maret juga sudah naik saya yakin kalau data yang lebih baru nanti muncul pasti akan lebih tinggi lagi dan juga ketimpangan data yang terbaru masih Maret naik tapi nanti harusnya sih pada saat kritikal situasi memburuk ekonominya itu biasanya ketimpangan turun tapi saya tidak tahu datanya Maret masih naik nah jadi itulah secara umum potret ekonomi kita saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa ya situasi berat situasi kritikal tidak mudah semuanya tidak punya yang hidup pada saat ini tidak ada yang punya pengalaman menghadapi pandemi seperti ini tapi untungnya menurut saya ekonomi kita ini sebenarnya sebelum pandemi ini memiliki ketahanan yang lumayan bagus ya seperti kalau kita itu sehat ada pandemi kan ya memang terkena apa ataupun juga misalkan tidak tapi kan kalau kita sebelumnya sehat pasti akan beda kalau sebelumnya itu tidak sehat untungnya ekonomi kita itu sebelum pandemi ini secara umum oke seperti kalau kita dah sehat seperti sistem keuangan yang sehat dan kuat pengelolaan keuangan negara yang koden kata defisit batasi 3% dari PDB resource base dalam perekonomian besar peran konsumsi besar pada saat situasi normal dikatakan kita masak ekonomi tergantung konsumsi tapi dalam situasi seperti ini it's help karena artinya kan ini bisa dipenuhi lebih banyak oleh produksi domestik perdagangan internasional didukung oleh resource base dalam situasi normal pasti kenapa resource base tapi dalam situasi seperti ini itu menolong peran UMKM yang besar itu 60% ekonomi kita UMKM lapangan kerja 90% UMKM dan itu tentu saja kemudian bukan kepukul banyak yang kolat iya cuman sebelum krisis itu yang biasanya menolong kita sekarang memang banyak yang menurun penjualannya terutama yang tidak mau online itu bahkan juga kesulitan tapi sekarang mulai kalau saya perhatikan bisoknya juga mulai mulai menggeliat lagi karena UMKM itu biasanya cukup luas sehingga begitu ada kesempatan langsung tumbuh lagi dan transformasi digital tengah berlangsung tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita biasanya anak-anak muda familiar dengan Tokopedia Bukalapak Sopi Lazada dan juga yang lain-lainnya dan itu benar-benar membantu coba bayangkan kalau pandemi terjadi di mana ekonomi digital belum berkembang di Indonesia tidak ada cek tidak ada gopun dan juga tidak ada tadi ya online pakai Instagram juga ataupun yang pakai WA pakai Facebook bayangkan kita lumayan diuntukkan karena pada saat kejadian itu sudah cukup merata di seluruh Indonesia meskipun tentu saja di metropolitain kota besar Jawa lebih maju kalau kita ke daerah kota kecil luar Jawa memang yang masih mulai tapi sudah dimulai itu yang menolong kita dan reformasi struktural peningkatan daya saing tengah dilakukan sehingga daya saing kita kalau kita lihat dari is of doing business naik dari 120 menjadi 23 ini sesuatu Pak Ibu dan Saudara Saudara hanya sekilas saja menjelaskan kebijakan pemerintah dan beberapa otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan penyelamatan dan pemulihan ekonomi tadi sudah saya sampaikan bahwa semua negara melakukan hal yang rizipnya ada lima tadi yang disampaikan dari mengasasi pandemi safety net menyelamatkan lapangan kerja bisnis kemudian juga memulihkan ekonomi nah Indonesia kalau kita cermati anggaran ini tiap kali meningkat sehingga juga APBN terus meningkat termasuk penanganan COVID dan dampak yang baru muncul peraturan presiden kemarin dimana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional jadi satu tentu saja bisa-sat-sat timbul prokot kalau saya melihatnya begini menghadapi pandemi ini dan dampaknya ini memang tidak ada orang yang punya keharian seperti ini semuanya juga mengalami ketidakpastian tidak tahu besok akan kemana karena kita juga belum yakin kapan vaksin akan ditemukan dan tidak yakin juga apakah apakah gaya hidup dengan new normal dalam artian bahwa kita hidup dengan protokol kesehatan memenuhi protokol kesehatan dan produktif itu apakah benar-benar akan berhasil dengan baik karena ternyata juga banyak yang tidak atuh dengan protokol kesehatan sehingga itu menjadi masalah serius jadi itu dan oleh karena itulah ya memang pemerintah otoritas itu kemudian ya kadang kalau dirasakan perlu untuk kekuatan koordinasi muncul kebijakan baru termasuk komite penanganan COVID-19 dan pemerintahan ekonomi nasional nampaknya dirasakan bahwa kalau terpisah itu enggak sinkron sehingga dijadikan satu ya ini kalau saya hormati paling tidak begitu dan kebijakan ini memang ekstraordinari enggak biasa namanya juga kalau dikatakan panik saya kira semuanya awal-awalnya pasti panik enggak ada yang punya pengalaman ini bahkan kita lihat negara seperti Amerika aja juga nampaknya masih menjadi isu besar Eropa aja masih ada dana penyelamatan kemarin 800an miliar USD seribuan triliun rupiah yang akan digelontorkan lagi sehingga kita juga muncul perbu peraturan presiden pengganti undang-undang yang akhirnya menjadi undang-undang APBN ini juga APBN ini juga kemudian perpres muncul dan diganti lagi karena memang dalam perkembangannya jika diperlukan anggaran lebih besar kemudian dianggarkan perlu dianggarkan sekitar semua negara sama sehingga bahkan minggu ini Eropa saya juga ketemuan sehingga menganggarkan yang lebih besar lagi dan nanti di Indonesia kalau anggaran yang ada dirasakan kurang mungkin akan ada perpres lagi untuk melakukan perubahan dari APBN yang ada di kebijakan fiskal ini tadi anggaranya bisa akan meningkat dan divisi pasti meningkat pendanaannya dari mana sekarang hampir semua negara utang kemudian berbagai bauran kebijakan ini ada Bank Indonesia itu juga pokoknya sudah habis-habisan subuh bunga diturunkan kemudian juga pelonggaran liquiditas OJK ini juga risasi utang membantu agar supaya perbankan itu tetap beroperasi dengan baik LPS yang ingin saya sampaikan ada banyak sekali program untuk menyelamatkan ekonomi tentu saja kalau untuk menyelamatkan nyawa sudah tapi saya tidak akan mendiskusikan itu dengan mengatasi pandemi untuk ekonomi ini kalau kita lihat semuanya otoritas ekonomi pemerintah pasti kemudian ada BI BI itu di luar pemerintah karena dia lembaga mandiri OJK juga lembaga mandiri mereka kemudian dalam komite stabilitas sistem keuangan ini yang berkoordinasi ada perbankan sektoril LPS tidak mudah tidak simple biayanya akan besar dan akan meningkat karena dulu awalnya dianggap bahwa dalam enam bulan pandemi sudah bisa diselesaikan ataupun sampai akhir 2020 sehingga berbagai fasilitas support itu adalah enam bulan atau paling panjang sampai setahun tapi nampaknya kemungkinan itu belum bisa selesai sehingga pada saat ini banyak permintaan supaya restrukturisasi kredit termasuk keringanan pajak utang untuk kredit modal kerja dan lain-lainnya itu diperpanjang ini nampaknya dan kalau itu nanti dilakukan berarti anggaran harus dirubah dan artinya kalau ada perubahan anggaran ya divisi akan meningkat jadi itu adalah suatu proses dan memang negara lain juga pada saat ini banyak yang melakukan hal itu termasuk untuk UMKM luar biasa subsidi bunga kredit modal kerja termasuk pajak itu keringanan meskipun banyak juga yang tidak memanfaatkan karena ada yang tidak tahu dan juga biasanya ada prosedur yang dilalui mungkin juga tidak mau melakukannya jadi ada penjaminan kredit modal kerja UMKM dan juga ini penempatan dana pada bank umum supaya bank-bank bisa memberikan kredit modal kerja pada dunia usaha jadi itulah beberapa kebijakan ada banyak sekali prinsipnya adalah membantu agar supaya kalau dalam bidang ekonomi agar supaya bisnis UMKM operasi itu sedapat mungkin tidak oleh dan juga lapangan kerja ataupun diminimalisasi dan membantu agar supaya hasil pemulihan Pak Ibu yang saya hormati tadi sudah saya sampaikan secara umum tidak berarti semuanya oke karena ada ancaman dan tantangan yang masih kita hadapi agar supaya program yang ada banyak sekali yang kelihatannya bagus itu berhasil dan sukses karena sampai sekarang kita bicara anggaran yang ada banyak sekali itu tidak semuanya juga sudah dimanfaatkan dengan baik jadi itu adalah satu tantangan tapi juga belum tentu sehat dan produktif ini juga dilaksanakan dan baik oleh masyarakat banyak yang beranggap bahwa tidak menggunakan masker kemudian vaksin kapan akan ditemukan dan apakah vaksin itu juga bisa divaksinkan kepada semua orang bagaimana dengan orang tua apakah bisa diberikan vaksin kalau nanti ada jadi itu kan kita tidak tahu belum lagi resesi global dan mitra dagang kita tentu dampaknya pada barang yang kita ekspor ada belum lagi likuiditas lembaga keuangan dan divisit APBN yang akan meningkat berarti utangnya meningkat implementasi kebijakan berjalan lamban artinya kan potensi kemerosotan dan pembelaan ekonomi perlu waktu lebih lama dan tentu saja pengangguran kemiskinan dan ketimpangan yang meningkat nah ini ancaman dan tantangan saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak dan Ibu tapi kan semuanya kita tahu bahwa kalau kita punya kebijakan yang bagus komplit itu kan juga tidak berarti semuanya akan otomatis berjalan dengan pegang kalau kita memahami ada masalah ancaman tantangan yang kita hadapi agar supaya kita antisipasi kita berhati-hati termasuk untuk otoritas dan kita semuanya jadi tidak otomatis semua kebijakan itu langsung akan berhasil tidak berarti kalau pemerintah menerapkan normal itu semuanya kemudian akan mentah artinya ini kan artinya bahwa perlu ada pendisiplinan supaya mengikuti protokol kesehatan dan produk itu benar-benar dilaksanakan Bapak Ibu yang saya hormati ini saya ingin sharing mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi nah ini good newsnya Indonesia itu ini proyeksi dari Bank Dunia not bad lah ya kalau Malaysia diproyeksikan minus 3 Filipin minus 1,9 Thailand minus 5 kita 0 Bank Dunia IMM juga ya kita negatif tapi tidak terlalu besar good newsnya ya sementara negara yang maju memang kepukul sekali nih biasanya negara maju ini min 8 ya ekonomi ini tapi negara sedang berkembang ya tidak terlalu kepukul banget gitu ya hanya memang berita yang gak enaknya setiap kali ada ramalan proyeksi ekonomi baru muncul ini bukan hanya untuk Indonesia seluruh dunia itu biasanya kemudian proyeksinya diturunkan nah ini memang kita harus hati-hati karena memang ya dengan informasi baru ya bagaimana penanganan COVID dan juga vaksin itu tentunya mempengaruhi proyeksi yang ada tapi paling tidak yang ingin sharing dari semua negara yang menghadapi COVID dan dampaknya keperekonomian Indonesia not great tapi not bad ya kita masih oke lah ya berbandingkan negara negara sedang berkembang lainnya cukup lumayan bagus nah apa kesimpulan yang bisa kita ambil pertama instabilitas dan kemerosotan ekonomi berubah masih akan berlangsung ya hingga apa hingga nyunormat berjalan dengan baik dan vaksin ditemukan stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik meski instabilitas ekonomi global perlu dicermati likuiditas sistem keuangan jadi ini yang cukup menolong kita meskupun biayanya mahal ya kemerosotan ekonomi telah meningkatkan pengangguran kemiskinan dan ketumpangan berbagai kebijakan darurat telah diluncurkan otoritas ekonomi untuk mengatasi pandemi kemerosotan kondisi sosial menyelamatkan dan memulihkan ekonomi nasional ini yang tentunya harapannya kalau benar-benar dilaksanakan itu akan sukses ketahanan ekonomi Indonesia terkolong oleh karakter ekonominya yang dikelola pruden dan didominasi oleh konsumsi sumber daya alam UMKM dan transformasi digital yang berkembang kemerosotan dan pemulihan ekonomi Indonesia tergantung pada kecepatan dan efektivitas kebijakan otoritas ekonomi dan implementasinya ini kita saya kira bukan hanya tugas pemerintah kita harus mengawalnya dan mudah-mudahan dunia usaha juga memanfaatkan secara maksimal termasuk masyarakat yang memerlutannya dan pemulihan ekonomi akan lebih cepat jika memanfaatkan berbagai kekuatan domestik seperti pasar domestik yang besar konsumsi SDA UMKM ekonomi kreatif dan pariwisata domestik serta ekonomi digital saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi semoga bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu di dalam mengatasi atau menjalani kehidupan di masa pandemi terima kasih selamat suri Sya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian kita jadi mantep dan kita jadi terbuka ya karena yang memberikan pandangan yang memberikan hasil peneropongan itu adalah Prof Adi Nengsai sebagaimana tokoh ekonomi bahkan tokoh ekonomi global begitu ya jadi saya tidak akan menyimpulkan hanya lebih mendukung atau lebih menggarisbawai bahwasannya keadaan perubahan perubahan sistem ekonomi ini bagi Indonesia adalah tidak begitu mengkhawatirkan akhirnya walaupun kita pun walaupun kita juga menerima efek-efek akibatnya tetapi negara-negara yang lebih maju justru malah lebih dampaknya lebih dahsyat lagi jadi kita kita mesti menimbang-nimbang kalau ini dilakukan kalau ini menerpa kalau ini memang menjadi efek di semua negara bahkan sejagat semua menerima efek-efek akibat dari pandemi ini tetapi kita masih diuntungkan terutama karena kita memiliki sumber daya alam memiliki banyak UKM-UKM bahkan sekian puluh persen tersendiri UKM-UKM yang ada di Indonesia kemudian juga karena sistem-sistem online itu sudah berlangsung di kita jadi ada hal-hal yang menyelamatkan ada hal-hal yang membuat kita sebagai bangsa di negeri ini orang Indonesia ini tidak begitu terlalu berpikir beban berat seperti itu bahkan sampai keparanoid seperti itu jadi kita akan lebih kita harus memiliki kesadaran harus memiliki kearifan bahwasannya begini loh kita di Indonesia ini juga tidak terlalu tidak terlalu 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 sekali kalau dibandingkan dengan efek-efek yang terjadi di negara maju seperti itu nah kemudian kemudian juga pemerintah itu telah memiliki banyak sekali kebijakan-kebijakan tadi telah diuraikan oleh Prof. Adi Nengse bahwasannya dari sisi manapun secara holistik pemerintah telah mengucorkan bantuan-bantuan telah ingin membantu telah ingin meningkatkan lagi produktivitas-produktivitas atau bantuan-bantuan yang ada di segala hal ini yang yang efeknya langsung ke masyarakat seperti itu salah satu contoh misalkan kredit-kredit ringan diperbankan kemudian penanganan-penanganan pandemi kemudian bantuan-bantuan di segala-segala produsen atau segala-segala usaha di segala sistem-sistem usaha seperti itu nah kita juga melihat bang kita masih termasuk sehat ya bro dengan tentu saja dengan bantuan dan kawalan dari pemerintah karena itu bahkan bisa kita katakan masih stabil seperti itu kemudian kita juga memiliki orang Indonesia ini yang memiliki nilai-nilai kegotong royongan memiliki keluasan dalam berusaha bersikap dan dalam menghadapi situasi-situasi yang memang ini ucuk-ucuk ucuk-ucuk saja kita mau enggak suka enggak suka harus kita harus menerimanya seperti itu dan terutama transformasi digital yang berlangsung yang sudah berlangsung di kita ini tadi dikemukakan oleh Prof Adinengsen bahwa itu sangat membantu sekali karena sistem-sistem produktif sistem-sistem apa sistem-sistem barang-barang yang akan digulirkan begitu mudah dengan adanya transformasi digital yang sudah berlangsung nah kemudian terima kasih sekali Prof Adinengseh telah membukakan apa telah membukakan wacana bahwa yang tadinya kita cukup memikirkan kok begini ya negeri ini kok begini ya jadinya begini ternyata Prof telah membukakan kita dengan detail dari segala lini dari segala segala berbagai macam jurusan itu telah telah diperlihatkan kepada kami bahwa dari sisi mana saja ini loh yang akan kita hadapi ini loh yang sudah diperbantukan ini loh yang kebijakan-kebijakan ini loh yang nantinya akan bisa kita kita lakukan terutama terutama mungkin terutama mungkin dari masing-masing masing-masing personal masing-masing sendiri dan untuk itu kepada Prof Sri Adinengseh terima kasih sekali atas paparan dan pandangan-pandangan bagi kita semua dan akhirnya saya terima kasih juga kepada para pemirsa dan akhirnya kita juga akan mendengarkan pembicara yang kedua yaitu Ibu Wasingatu Ibu sudah sudah hadir ya Ibu ya terima kasih sudah ya terima kasih baik kepada para pemirsa para peserta webinar akan kami perkenalkan pembicara yang kedua yaitu Ibu Wasingatu yang ini juga tidak tidak asing bagi kita terutama bagi pemerhati gender ya di Yogyakarta di Indonesia seperti itu Ibu Wasingatu ini termasuk tokoh yang sangat aktif sekali untuk memperjuangkan bagaimana itu sikap jujur sikap yang memenuhi hukum-hukum selayaknya seperti itu karena beliau banyak berkiprah banyak riset pada apa pada kebijakan-kebijakan gender nah beliau beliau lahir pada tahun 1976 bulan Februari tanggal 18 dan sekarang beliau bertempat tinggal di Kelirungan Ciptisbaran Sarjonoherjo Ngaklik Sleman Yogyakarta jadi sama kita sama-sama orang Sleman Ibu Wasingatu ini dalam studinya S1-nya di ambil di UGM S2-nya juga di UGM di bidang sosial politik yang ada di UGM Ibu Wasingatu ini kiprah di Jogja kiprahnya di Jogja sangat sangat kental terutama bagi kita-kita para pemerhati gerakan-gerakan perempuan itu tidak asing dengan kiprah-kiprah dan hasil-hasil dari pemikiran beliau kemudian beliau juga banyak riset banyak memberikan seminar-seminar banyak memberikan pandangan-pandangan yang berisi terutama tentang hukum yang bagi orang lain yang bagi orang lain mungkin banyak menyoroti atau banyak terutama Ibu Wasingatu ini dalam hal ini ya dalam hal menyuarakan kejujuran berantas korupsi dan virus-virus gejalanya korupsi seperti itu ya karena kita ketahui dalam perhilatan-perhilatan perhilatan-perhilatan demokrasi perhilatan-perhilatan pemilihan-pemilihan wakil rakyat atau wakil pemerintahan yang banyak diwarnai dengan politik uang nah Ibu Wasingatu ini sangat konser di sana sehingga kalau bisa kita ambil bahwasannya Ibu Wasingatu jangan dilihatin dong mempertahankan menjadi beteng awal weteng depan akan adanya sebuah kejujuran terutama pada para petinggi-petinggi atau wakil-wakil rakyat wakil-wakil kita yang duduk di pemerintahan nah mengapa begitu karena jika di awal sesuatunya itu sudah main politik uang tentu amanah roda kerjanya akan terabaikan nah tidak kita maksud saya begini Ibu Wasingatu juga berkiprah dalam buku yang sangat fenomenal dari beliau yaitu bukunya buku tentang tentang apa bu itu bu saya kok agak ini ya tentang buku yang mengenai bagaimana kita harus mengemukakan hukum seperti itu ya dan Ibu Wasingasu sangat apa sangat kelihatan sekali dalam kiprah-kiprahnya di IDEAS sebab beliau adalah Direktor IDEAS Institute Development Economy Analysis di situ pandangan-pandangan juga kebijakan-kebijakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau yang memihak ke hukum itu diflorkan seperti itu nah Ibu untuk CV Ibu ini juga sangat banyak sekali ya antara risetnya riset-risetnya dan experience workshop-workshopnya waduh panjang sekali ini Ibu kalau CV-nya Ibu saya bacakan mungkin juga akan menyita waktu dengan demikian akan lebih bijak seandainya kesempatan mulai kita berikan kepada beliau karena kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan beliau di webinar saat ini terima kasih Monggo Ibu waktu saya terima kasih selamat siang terima kasih Ibu Nur selamat siang semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya wasingat Zakiya biasanya dipanggil Zakiya Ibu kalau ingat lagunya Ahmad Albar itu Zakiya ya teman-teman sekalian ada sekitar 70 orang yang bergabung di sini saya kira terima kasih sekali kita siang ini akan berbicara soal ekonomi internasional tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Siadini termasuk ekonomi nasionalnya kita akan melihat bagaimana perintilan-perintilan kecil sebenarnya saya sendiri adalah Pegia Jalu Martani jaringan Lumpung Pangan Martani jadi jaringan Lumpung Pangan yang memang tumbuh berkembang pada saat pandemi ini muncul kebetulan memang saya aktif di desa Sardano Harjo di Bung Desa dan dari sana kemudian selama pandemi jadi gak bisa kemana-mana aktif di gugus tugas COVID-19 di desa nah dari situlah kemudian muncul yang namanya Jalu Martani Jalu itu jaringan Lumpung Pangan jaringan Lumpung Pangan Martani itu Marta Marta itu sebenarnya Marto penghidupan Tani itu ya petani sekarang Martani itu sudah dipisah penghidupan itu sendiri tani itu sendiri sehingga tani itu bukan untuk penghidupan tapi untuk bertahan itu kira-kira maka Jalu Martani untuk mengembalikan pertanian ini sebagai satu sokoguru itu yang kemudian menjadi hal yang penting dan bagaimana nanti kaitannya dengan ekonomi nasional dan internasional kita akan coba lihat ini dari hasil beberapa diskusi yang kami lakukan dan hari ini sebenarnya saya juga agak bersedih kemarin dari sekitar 70-an desa di DIY itu kemudian sudah lah lumbung pangan ini ditiadakan saja karena pandemi sudah berakhir saya agak deg-degan juga sayang sebenarnya karena ini potensi yang luar biasa untuk kemudian kita bersama-sama menggugah kembali kebutuhan pangan kita apakah sudah terlihat dari layar saya coba sudah ya terima kasih ya saya coba bagaimana upaya untuk menuju kedaulatan pangan jaringan lumbung pangan dan bagaimana sebenarnya upaya ini juga dilakukan untuk bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi ekonomi internasional yang semakin mendesak ke republik ini kira-kira begitu nah saya akan mulai dengan gambar ini nah gambar apakah ini kalau siang-siang ini enak nih ya ini bakso tapi sebenarnya kalau kita bicara bakso sesungguhnya kita tidak cukup tidak cukup untuk melihat bahwa ini ada bakso sapi misalnya yang berada di meja kita tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang terjadi di dalam rantai bagaimana bakso itu sampai di di depan kita nah ini yang seringkali tidak pernah difikirkan maka kami sedang mengajak banyak orang salah satu kegiatan yang kami lakukan dengan anak-anak itu adalah mengajak melakukan ini penghitungan rantai makanan sebenarnya makanan yang kita makan itu sehari-harinya itu dari apakah ada yang berasal dari impor dan berapa banyak sesungguhnya ini akan apa rantainya sebegitu panjang untuk sampai ke kita dari dari sebuah bakso sesungguhnya kita bisa melihat di bakso ini ada yang namanya ada tahu ada baksonya ini bakso pedes-pedes ini bakso gejret ini siang-siang ini silahkan nanti Mbak Zaki Mbak Zaki mohon maaf ini ada yang minta full screen oh sebentar oke boleh di full screen boleh sudah terlihat atau belum belum ya kok jadi hitam semua disini mungkin sedang proses ya nah sudah sudah terlihat ya sudah sudah bakso nya ya silahkan dinikmati di meja masing-masing kira-kira itu jadi dari bakso ya kita bayangkan saja bakso yang ada di depan kita itu sesungguhnya ada tahu di situ yang kalau kita lihat di sebelah kiri ada ada tahu di situ dan informasi informasi yang yang ada saat ini bahwa kalau tahu ya dari kedele gitu kira-kira impor kedele itu berpeluang mencapai 2,77 ton pada tahun ini tahun 2019 pada saat itu atau naik dari realisasi 2018 sebesar 2,5 ton berdasarkan data BPS sepanjang Januari sampai Juni 2019 volume impor kedele mencapai 1,3 juta ton impornya artinya nilai untuk impor sendiri adalah 522,89 juta ini dari bakso maka sesungguhnya tahu tempe yang kita makan itu tidak sepenuhnya kemudian di di hasilkan oleh petani dan ini dibuka peluang bahasa kementerian bahasa ini kan kata-katanya menteri impor kedele berpeluang mencapai artinya pemerintah memang membuka peluang itu dan bukan kemudian mendorong bagaimana tanah-tanah kosong itu ditanami sehingga kita tidak perlu impor kira-kira begitu jadi ada ada sekelompok pedagang yang memang justru mendorong bagaimana Departemen Perdagangan itu membuka peluang ini dan bukan kemudian pertanian yang kita utamakan supaya subsisten itu kemudian terjadi nah kalau bakso tahu itu hanya tambahan saja bakso yang utama itu ada di sini ada di sapinya nah kalau bakso sapi ya kalau bakso ayam memang produksi ayam dalam negeri sudah sudah mencukupi tapi bakso hanya saja ada beberapa ayam yang masih impor daging ayam itu sendiri impor tapi kalau sapi ini yang impor tertinggi dari daging Indonesia itu membutuhkan hingga 300 ribu ton daging sapi atau setara 1,7 juta ekor sapi setahun 1,7 juta itu ekor sapi bukan ekornya saja 1,7 juta sapi setahun untuk memenuhi konsumsi dalam negeri sebanyak 300 ribu ton harus impor kalau kalau tidak kata kementan itu orang-orang akan marah dan itu setara 1,7 juta ekor tahun nah poinnya ini dari kata data poinnya kementerian pertanian justru saya kok merasa kementerian pertanian lebih pantas sebagai kementerian perdagangan kalau di dalam negeri tidak terpenuhi bukan didorong untuk kemudian dia mendorong supaya lebih banyak peternak-peternak yang muncul di sini tetapi dorongannya adalah upaya untuk impor jadi sahwat impornya itu untuk berdagang untuk impor dari luar ke dalam itu lebih besar daripada kemudian dia mendampingi rela mendampingi kotor-kotor mendampingi petani peternak justru kemudian upaya impor itu yang kemudian opsinya dibuka lebar ini yang sangat disayangkan sekali lagi ini dari bakso dari bakso kita melihat impor yang sedemikian rupa dan bakso itu tidak mungkin hanya apa daging yang disajikan begitu tetapi di dalam bakso ada gantung yang yang beredat yang berada di dalamnya untuk membentuk supaya bakso itu bisa bulat nah berdasarkan data BPS impor jagung selain gantung kan ada jagung impor jagung itu sendiri itu tahun 2017 sekitar 520 ribu ton impor gantung 11,43 juta ton jadi ada gorengan di samping bakso itu kira-kira kita akan menambah rantai yang cukup panjang dari impor dan ada subsidi yang biasanya masuk di dalam pedagangan kita dan itu adalah duit rakyat ribuan ton yang ada di sini berapa juta ton berapa triliun berapa 522 juta US dollar itu bukan duit bukan duit siapa-siapa itu duitnya rakyat yang kemudian harus digunakan untuk mengimpor produksi dari luar seolah-olah Indonesia kemudian tidak bisa memproduksi ini kalau dulu jadi Gandhi itu kan pernah mengemukakan politik swadesi yaudah yang dalam negeri saja yang diselesaikan nah Indonesia justru kemudian bukan itu yang kemudian dikedepankan apa yang ada kemudian yang kita konsumsi bukan tetapi lebih bagaimana upaya untuk membuka peluang impor nah saya mengambil beberapa poin yang tadi belum mungkin belum sempat disampaikan oleh Bu Sri Adining ini barangkali justru jatah untuk saya menyampaikan ini nah poin untuk impor impor ini sesungguhnya nanti kita akan lihat impor itu lebih lanjut ini hanya dari bakso dari bakso ini maka ada skala dari skala internasional kita akan melihat betapa kemudian kita tidak mandiri tetapi kemudian impor itu sudah dibuka lebar dan apa yang kita makan itu sesungguhnya bukan 100% produksi petani lokal bukan 100% produksi peternak lokal bisa jadi ada ikutan bahan impor yang memang dari bahan-barang yang kita makan nah saya tidak saya tidak sedang memviralkan bakso sebagaimana ini ya sebagaimana klepon ini jadi tetaplah makan bakso dimana-mana tapi mari kita lihat rantainya nah berikutnya adalah kalau kita lihat sesungguhnya bagaimana negara ini apakah peluang impor dibuka lebar kita akan melihat undang-undang 18 tahun 2012 ada undang-undang tentang pangan yang ada di situ ini baru satu sisi bicara ekonomi kita sebenarnya lebih luas bagaimana tadi disampaikan oleh Bu Sri Adenisi ada soal perbankan ada UMKM tetapi di satu sisi soal pangan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita lihat karena disitulah sebenarnya kemarin pada saat pandemi pangan utama itu adalah pangan asal orang bisa makan orang sehat imunitas naik dan itu yang penting bagi masyarakat nah undang-undang 18 tahun 2002 teman-teman sekalian 2012 itu menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan kemandirian pangan dan ketahanan pangan sekali lagi yang diwujudkan adalah kedaulatan pangan kemandirian pangan dan ketahanan pangan pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional hari ini dua kata di atas di dalam undang-undang itu kedaulatan pangan dan kemandirian pangan itu relatif disingkirkan begitu saja yang dilakukan adalah ketahanan pangan kalau orang bisa bertahan atas pangan artinya sah-sah-sah pemerintah untuk impor tetapi kalau yang dikedepankan adalah kemandirian pangan maka kita akan berpikir dua kali untuk kemudian makan makanan impor kira-kira gitu atau pemerintah harusnya berpikir dua kali untuk melakukan impor lebih baik memberitahukan ke masyarakat bahwa kita hari ini belum mandiri dan keputusan untuk impor itu adalah keputusan yang sangat berat untuk kemudian mencukupi cadangan pangan nasional dan yang sangat sulit untuk diucapkan oleh pemerintah hari ini adalah kedaulatan pangan padahal masyarakat di tingkat bawah justru itu yang kemudian diharapkan penanaman penanaman pekarangan hari ini itu adalah upaya-upaya supaya berdaulat nah tetapi ini kan antara masyarakat dan pemerintah ini kan harus sejalan kita tidak bisa sendiri-sendiri maka undang-undang 18 yang sejak tahun 2002 12 itu sungguhnya sudah diketak oleh dewan harusnya sampai 8 tahun itu sudah diimplementasikan secara baik tetapi hari ini lagi-lagi hanya poin ketiga hanya poin ketahanan yang selalu disampaikan poin kemandirian pangan dan poin kedaulatan pangan apalagi ini nampaknya sudah dilupakan nah dari sana kita akan melihat sesungguhnya cadangan pangan nasional itu ada di mana cadangan pangan nasional itu terdiri atas cadangan pangan pemerintah cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat yang butuh impor itu sebenarnya siapa sih kalau yang dinilai adalah cadangan pangan masyarakat maka hari ini masyarakat itu sebenarnya sudah mulai untuk melakukan upaya-upaya penanaman di pekarangan masing-masing membeli sesama teman hari ini teman saya di Cangkringan misalnya di Merapi itu sedang sedang produksi melon dan kemudian orang sibuk ini teman saya produksi melon orang membeli mereka tinggal ngepul di sini tidak melalui rantai pasar yang panjang hari ini solidaritas itu mulai terbangun di situ cadangan pangan masyarakat itu berupaya diselesaikan sendiri tetapi kita akan lihat bagaimana sesungguhnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu syahwat impornya masih tinggi menghitung cadangan pangan itu pada akhirnya memang kalau secara nasional orang tidak lagi menghitung Papua itu bukan beras yang dibutuhkan Papua itu yang dibutuhkan adalah umbi-umbian misalnya bahkan di Jogja sendiri Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan identifikasi atau pendataan terkait umbi-umbian itu tidak dilakukan padahal Gunung Kidul hari ini itu sedang produksi besar-besar nanti akan saya perlihatkan fotonya yang saya dapatkan dari Jalu Martani Gunung Kidul saya akan lihat berikutnya adalah cadangan pangan itu sama dengan lumbung pangan kalau dulu saya yakin berkisah sedikit sesungguhnya kalau dulu raja-raja itu kan selalu memiliki lumbung pangan jadi selalu memiliki rumah-rumah yang cukup besar untuk lumbung pangan masyarakat yang atau bukan di dalam masyarakat yang di dalam kerajaan itu kemudian menyetorkan kalau panen itu ada yang disetorkan ke lumbung pangan itu harapannya bisa disebarluaskan untuk masyarakat yang tidak mampu mereka yang tidak panen dan kemudian kalau suatu saat di situ kekeringan maka di lumbung pangan itulah yang kemudian akan diambil jadi warga sedikit demi sedikit mengambil dan kedaulatan pangan sejak lama sebenarnya sudah dicontohkan oleh orang-orang zaman dulu tetapi nampaknya itu yang kemudian lupa maka lumbung pangan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kemudian kita bangkitkan kembali sebagai bagian dari upaya bahwa kita mampu untuk berdaulat secara pangan kita lihat misalnya di cadangan pangan cadangan pangan masyarakat dapat dilihat pada pengembangan lumbung pangan lumbung pangan masyarakat itu untuk mendekatkan akses pangan anggotanya jadi lumbung pangan dimana-mana saat ini memang sedang dibangun lumbung itu dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan lagi-lagi ini bahasa di pemerintah masih ketahanan pangan dan sesungguhnya kalau lumbung ini mau kita pakai sebagai upaya untuk kedaulatan pangan maka bahan-bahan yang namanya waluh yang besar itu labu kuning bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama tapi itu yang hari ini sedang tidak banyak kita lakukan padahal sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan maka lumbung itu kemudian fungsinya stabilitas pasokan dimana pasokan yang berlebih dapat menurunkan harga gabah hari ini lumbung itu lebih ke gabah jadi lumbung itu lebih ke beras nah maka belum ada upaya untuk mengembangkan lumbung untuk di sektor lain yang sesungguhnya bisa kita hasilkan nah harganya harapannya lebih baik nah tetapi lagi-lagi upaya pemerintah pusat pemerintah daerah untuk melaksanakan pengembangan lumbung pangan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumber daya dalam lombung pangan itu memang sudah dilakukan tetapi lebih banyak terbatas pada upaya pembangunan secara fisik lumbung itu nah harapannya memang ada optimalisasi sumber daya yang tersedia harapannya ke sana sehingga masyarakat secara mandiri berkelanjutan dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan ini harapan harapan program pemerintah untuk lumbung pangan begitu tetapi kalau kita lihat prosentase antara pendirian lumbung pangan di masyarakat dengan impor maka ini akan jauh jauh panggang dari api ini sepersekian anggaran untuk lumbung anggaran untuk impor itu sebegitu besar nampaknya memang tidak ada upaya untuk bagaimana membuat masyarakat bisa berdaulat secara pangan nah saya di kemarin berani saja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengatakan bahwa lumbung pangan masyarakat adalah proyek membangun lumbung karena memang kenyataannya itu ini lebih ke proyek untuk membangun ini membangun apa bangunan-bangunan lumbung nah kita lihat ini misalnya saya mencoba melihat dari timur ke barat sebenarnya ada data dari seluruh provinsi ada saya coba melihat dari Papua misalnya lumbung pangan itu sekian dan apa yang terjadi lumbung pangan di Papua itu isinya itu beras isinya bukan ketela ubi tetapi isinya beras dan ini yang sebenarnya membuat kita penting untuk memperlihatkan sekali lagi kepada pemerintah bahwa masyarakat di Papua makanya itu bukan beras makanya di Papua terutama di wilayah pedalaman itu ya makanya ubi Maluku hari ini juga beras 32 solasi Tenggara sekian Jawa Timur yang paling tinggi 516 Jawa Tengah sekian DIY ini sudah bertambah lagi sekitar 200an kemarin informasi dari Dinas Pertanian ini data yang lama dari 2016 karena saya sendiri juga tidak bisa mendapatkan data itu di website-nya DIY kemudian Sumatera Selatan sekian Rio nah ini kira-kira bagian lumbung pangan nah lumbung pangan itu harus bertahan di tengah impor teman-teman sekalian ini kira-kira data BPS yang bisa kita lihat sama-sama jadi mari kita bayangkan berapa dalam sehari kita membeli tepung terigu tepung terigu itu 57,76 juta ton itu adalah impor bawang putih impornya itu sekian ini data 2019 jagung impornya adalah 587 juta ton beras impornya adalah 2,202 juta ton pedele sekian nah jadi penyuka tempe tahu mohon maaf termasuk saya setiap hari itu mesti ada tempe atau tahu di rumah bisa jadi yang kita makan itu adalah impor dan bukan produksi dari petani kita sendiri garam nah ini yang menyesakkan kita itu kurang apa sih sebenarnya apa laut kita sedemikian luas pantai kita sedemikian luas garam juga masih impor dan ini 2019 kemana saja selama ini upaya-upaya kementerian pertanian kalau hal-hal seperti ini masih impor gula kita bukan menghidupkan pabrik-pabrik yang sudah ada tetapi gula kita hari ini impor sekian dan terakhir biji gantum dan meslin itu yang melesat jauh disini sampai gak kelihatan ini tertutup oleh gantum 9,1 hampir 10 ribu juta ton teman-teman ini saya kira yang kalau kita melihat DIY seperti ini saya kira yang terjadi di tengah masyarakat yang berupaya agar lumbung pangan itu berdiri ada itu impor itu mendesak dan ini yang kemudian tidak difasilitasi secara baik nah di DIY sendiri ini target produksinya sekian karena sempat gagal panen triklusi 871 realisasinya 840 tapi cukup di DIY konon kemarin ketika diskusi dengan dinas pertanian tidak ada upaya untuk impor nah ini yang terjadi nah lalu apa yang dilakukan di era pandemi masyarakat itu berupaya untuk membangun resiliensi melalui lumbung pangan warga ini adalah upaya untuk membangun ketahanan apa sih resiliensi itu resiliensi kemampuan untuk beradaptasi tetap teguh dalam situasi sulit masyarakat itu sudah berupaya untuk ini pandemi sedang mengajari kita untuk ini maka mustinya hari ini pemerintah itu mengamini apa yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat sudah berupaya bertahan supaya bisa hidup bertahan dengan solidaritas yang ada dan resiliensi itu dibangun hari ini kita sedang diajari oleh pandemi ini untuk bisa bertahan sehingga kita bisa saling membangun solidaritas membangun gotong royong dan itu sesungguhnya esensi dari hidup dan kehidupan nah masih belum saya ganti resiliensi konsepnya berkembang kita lihat sejak awal tahun 1600-an resiliensi terkait dengan individu dulu 1800-an termnya lebih luas tahan atau rentan 1920 ada konsep resiliensi dalam psikologi anak perkembangan manusia hari ini sejak tahun 1980-an ketika kita mengenal bencana maka berkembang sebagai resiliensi dalam disaster management hari ini resiliensi dalam pandemi ini adalah resiliensi dalam disaster management dalam manajemen penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana nah dan kepertahanan kita itulah yang sesungguhnya sedang sedang di uji nah ini adalah respon negara atas pandemi yang kemarin bagaimana di awal Maret itu 13 Maret 24 Maret dan lain-lain ini kita lewati saja nah bagaimana resiliensi itu sebenarnya dilakukan ada upaya-upaya masyarakat sipil untuk bergerak dari bawah ini adalah gambar gerakan cantelan bayangkan orang sudah bicara gratis tapi bagi pemerintah tidak ada gratis yang dilakukan ya tetap berpikir bagaimana mendatangkan tenaga kerja yang dilakukan adalah berpikir bagaimana impor itu tetap dilakukan dan konon-konon atas nama warga yang dirasa tidak cukup untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhannya hari ini sebenarnya kita sedang diuji untuk itu maka musinya apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini adalah menghilami apa yang dilakukan oleh negara apa yang dilakukan masyarakat sipil itu bisa kerjasama dengan swasta dan negara itu tidak serta-merta kemudian berkelindan dengan swasta untuk melakukan impor tetapi kita bisa bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat itu ya melalui swasta tapi negara sebagai regulator tidak keluar dari apa yang ada di dalam undang-undang pangan itu yang target kita paling tinggi itu ya berdaulat secara pangan target berikutnya adalah mandiri pangan target yang paling rendah kalau ada serendah-rendahnya iman adalah target ketahanan pangan maka ini yang mustinya kemudian bisa kita tuju dan kita sedang belajar atau diajari oleh pandemi itu sendiri nah ini adalah lumbung pangan dari lumbung pangan yang dilakukan oleh masyarakat ini bergeraklah kemudian menjadi lumbung pangan desa ini adalah konsep lumbung pangan di desa Sargeno Harjo ini memuri hasil rapat yang kami lakukan pada saat pandemi berlangsung beberapa waktu lalu dan kemudian implementasi-implementasi atau apa yang sudah dilakukan itu berdasarkan ini ini hasil rapat di gugus tugas gugus tugas apa gugus tugas dibubarkan saat COVID-19 desa nah apa yang kemudian dilakukan satu yang dilakukan adalah ketersediaan pangan memastikan adanya supply dan demand kemudian distribusi menciptakan sistem distribusi pangan lokal yang berkelanjutan nah kemudian yang terakhir adalah pengolahan pengolahan ya social security itu tidak ada warga yang kelaparan ada affordability terjangkau murah bahkan kalau bisa memang solidaritas itu memunculkan kata-kata pangan gratis cantelan pangan silahkan diambil nah tiga hal ini yang kemudian dilakukan untuk mengupayakan bagaimana produksi distribusi dan pengolahan pangan itu bisa dilakukan nah kita mulai satu ketersediaan pangan ketersediaan pangan atau produksi ini adalah upaya-upaya untuk sesungguhnya menjaga lingkungan nah teman-teman sekalian gambar ini adalah gambar gerakan dari dari gereja untuk kemudian bisa mengembangkan apa membagikan bersolidaritas kepada warga untuk berbagi ada ada beberapa pohon ada ketela yang saya sendiri untuk ketelanya dapat dari Rom yang ini mencoba diupayakan terus-menerus sebagai sebuah solidaritas dan ini solidaritas tanpa batas ada upaya untuk pemanfaatan pekarangan di sekitar rumah tidak ada tanah kosong yang tidak ditanami pangan pemanfaatan air untuk kolam ikan kesediaan ruang untuk peternakan dan padat karya itu diarahkan untuk mendarung kesediaan pangan dana desa menurut undang-undang desa padat karya itu kemudian dilakukan salah satunya memang untuk mendorong kesediaan pangan dari orang-orang yang tidak bisa bekerja disediakan lapangan pekerja untuk padat karya dan itu dilakukan untuk menanami tanah-tanah kosong yang ada di desa berikutnya adalah sistem distribusi pangan hari ini kita sedang berada di era disrupsi ini sebenarnya ada peluang untuk distribusi secara online saya untuk soal disrupsi selalu terinspirasi oleh buku Renatka Sali Disruption jadi sesungguhnya hari ini dunia itu sedang sedang berubah tidak ada platform konsumsi juga berubah platform distribusi sudah berubah kalau kita masih berada di platform lama kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan dan pasar online sudah mulai difikirkan dan dikembangkan oleh desa yang sudah melakukan ini adalah desa Panggung Harjo Kabupaten Bantul dengan Pasar Desa Dot ID dan kalau teman-teman buka Pasar Desa Dot ID hari ini teman-teman sudah bisa menemukan bagaimana distribusi itu bisa dilakukan secara online dan banyak orang-orang tua yang sebenarnya migrasi di gadget itu mulai belajar untuk pesan makanan pesan bahan pangan secara online tetapi memang tidak bisa semuanya dipenuhi oleh desa ada beberapa barang yang tidak bisa diproduksi seperti minyak sawit kalau minyak lokal mereka bisa ada yang produksi disana tapi minyak sawit tidak bisa terigu juga tidak bisa tetapi dengan seperti itu bisa mengurangi upaya untuk kalau terigu di pasar desa upaya-upaya itu untuk mengurangi supaya kepersediaan tidak cukup banyak dan edukasi kemasyarakat untuk mengurangi bahan impor itu bisa dilakukan lewat pasardesa.com dan dari sana ada yang namanya kolaborasi dan konsolidasi kuncinya adalah di situ nah dan yang terakhir adalah dari tiga hal itu tadi ketersediaan kemudian distribusi dan yang terakhir adalah konsumsi pangan ini untuk social security ini adalah gambaran solidaritas pangan Jogja dan kerawanan pangan itu tidak bisa dibiarkan dengan jawaban impor pangan kerawanan pangan itu adalah tantangan untuk menghadirkan bahan pangan lokal yang sering disebut salah satunya pependaman bahan pangan non-beras dan inti dari social security tidak ada warga yang kelaparan karena bisa menyediakan pangan mandiri nah maka hari ini atau beberapa hari yang lalu kami mengumpulkan data warga yang krisis pangan dan data warga yang memang bisa cukup secara pangan dan dari situ upaya untuk kemudian bisa bertukar dan saling memberikan pertolongan itu dilakukan selanjutnya adalah model lumbung pangan kami yang akan kami sajikan di sini adalah ada dua model lumbung pangan ini yang model cantelan ada model cantelan pangan model pengumpulan bahan pangan di satu titik itu juga ada yang melakukan itu model donasi pohon bibit supaya kemudian bisa jadi pangan yang dihasilkan atau diambil manfaatnya oleh yang mengadopsinya kreativitas dapur yang mulai dipromosikan online jadi kalau ada banyak makanan di Facebook di Instagram itu adalah sebenarnya cara masyarakat bertahan cara masyarakat untuk menghadirkan pangan yang mampu dipenuhi sendiri antar wilayah kemudian dapur umum nah ini gambar ini saya ambil dari pasar gerakan cantelan di di wilayah Rejodani dekat pasar Rejodani di Sreman nah berikutnya yang juga hadir di kota Jogja itu adalah Solidaritas Pangan Jogja teman-teman sekalian Solidaritas Pangan Jogja itu sudah menghasilkan memberi inspirasi bahwa dapur itu adalah ruang publik dan ruang politik perempuan untuk menjawab persoalan pangan dapur tidak hanya sekedar dapur yang berada di pangan keluarga tapi dapur mampu dihadirkan sebagai ruang publik dan perempuan mengambil peran besar di sini karena seringkali kebanyakan dapur itu di banyak keluarga isinya adalah perempuan yang memasak adalah perempuan dan memang ini pandangan yang timpang tetapi hari ini kita memang berharap bahwa dapur tidak hanya menjadi ruang perempuan tetapi menjadi ruang publik dan menjadi ruang solidaritas nah ada soliditas kolektif yang dibangun antara petani produsen pangan kaum miskin kota karena soliditas pangan Jogja hari ini sudah dibubarkan tetapi cikal bakal untuk itu kalau pandemi ini terjadi maka itu siap lagi untuk hadir jadi kemarin yang tidak bisa makan tukang becak yang ada di kota tidak ada ini tidak ada penumpang tidak bisa makan soliditas pangan Jogja hadir untuk memberikan makanan untuk itu sehingga setidaknya sehari dua karena dua bungkus itu makan dua kali tidak sangat mungkin dan dukungan dari masyarakat ternyata cukup besar untuk ini dapur ini merupakan gerakan SPC merupakan gerakan common untuk mengembalikan potensi organisasi rakyat yang selama ini terpinggirkan untuk menjawab persoalan kemiskinan ketidakadilan termasuk ketidakadilan pangan dan soal pangan itu menjadi tanggung jawab bersama dan ini dilakukan bertahap mulai dari sosial mapping pengalangan dana ada rapat umum di masing-masing dapur dari satu dapur ini menginspirasi dulu dapurnya awalnya di Ngadiwinatan di tempatnya namanya Mbak Ita F. Nadia dari satu dapur di Ngadiwinatan sekarang sudah ada 15 dapur dan SPC sudah menginspirasi hadirnya atau berdirinya 22 SPC di beberapa kota di Indonesia untuk apa kaum miskin kota yang hari pada saat pandemi itu tidak bisa makan tidak ada yang rusih tidak ada keluar makanan dari dari pemerintah maka SPC mencoba hadir dan kemudian memberikan makanan sebagai bentuk solidaritas yang dibutuhkan itu makanan karena pada saat itu di awal-awal belum ada yang namanya rupiah BLT yang hadir mereka tidak ada off selama satu minggu yang tidak bisa makan kira-kira begitu dan off satu minggu itu di sisi kebijakan masih bergelut soal BLT itu diberikan kapan BLT itu baru hadir beberapa bulan terakhir Mei Juni tapi bulan Maret April mereka makan apa nah inilah yang kemudian solidaritas warga ini yang kemudian hadir hambatannya apa hambatannya soal ketersediaan itu di beberapa lumbung pangan itu bukan berbasis penduduk yang tinggal tetapi basisnya NIK kalau dari pemerintah itu lumbung pangan atau bantuan pangan non-tune itu basisnya NIK basisnya adalah apa nomor induk kependudukan nah beberapa warga yang pun tidak punya KTP itu sempat kesulitan untuk mengakses lumbung pangan jadi bahan makanan yang dibagikan untuk bantuan non-tune itu tidak bisa diakses untuk mereka tidak berkaktif padahal bantuan tunai juga tidak bisa mereka dapatkan nah ini yang berada di situasi yang sangat sulit ini didistribusi harus menerapkan protokol COVID dan era disrupsi ini upaya untuk mengembangkan jaringan online di konsumsi kita itu hari ini sedang di uji generasi kita adalah generasi micin jadi kalau hari ini banyak orang yang masak-masakan sendiri mereka tidak jajan di luar maka upaya-upaya untuk menghadirkan pola konsumsi makan-makanan lokal non-MSG itu kemudian mulai dilakukan atas nama kesehatan dan imunitas nah ini yang saya janjikan tadi ini adalah gambar pentok-pendem kita itu kaya untuk yang seperti ini gunung kidul itu menghasilkan seperti ini ada berapa jenis 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 jenis yang ada di sini dan Gembili Garut terus apa lagi nah yang begitu akhirnya yang terjadi apa saya ketika tanyakan ke Dinas Pertahanan Pangan Pertahanan dan Ketahanan Pangan adakah data produksi dari pependem yang dihasilkan oleh gunung kidul karena ini saya saja bisa dapatkan untuk yang begini dengan distribusi secara langsung ini bisa didapatkan orang Simon bisa dapatkan dari gunung kidul kami hanya janjian di apa di di ring road kira-kira begitu nah hari ini peluang-peluang seperti itu muncul tetapi sayangnya lagi-lagi pemerintah itu lupa hal yang begini itu tidak pernah didata jadi data kalau Anda tanya data pemerintah berapa produksi pependem tidak akan ada tapi kalau Anda tanya berapa produksi beras itu Anda bisa dapatkan disitu dan kemudian yang dari upaya untuk mengembangkan lumbung pangan inilah yang kemudian bisa diakses oleh siapapun di era disrupsi ini dijawab dengan mengembangkan gagasan seperti yang dilakukan di desa Panggung Harjo seperti Pasar Desa.it peluang yang lain adalah mengutamakan kelompok rentan yang ada di lingkungan selain itu mengembangkan menjadi gerakan pangan lokal lalu menyiapkan infrastruktur lumbung pangan melalui BUMDES sehingga bisa menggerakkan pangan lokal nah maka peluang-peluang inilah yang penting untuk kita ambil sekaligus bagaimana sebagai upaya untuk atau perlawanan terhadap impor nah kalau itu bisa dilakukan peluang mengembangkan BUMDES sebagai pilar ekonomi ada sekian banyak BUMDES yang maju 74 ribu desa ada ada 29 unit BUMDES dari 74 ribu desa yang maju saja sekian yang berkembang seperti ini kalau kita akan mulai dari desa sebagai pilar ekonomi untuk peluang pengembangan lumbung pangan desa sebagai upaya kedaulatan pangan mengantisipasi impor ini sangat memungkinkan terima kasih semoga bangsa ini mampu berdaulat secara pangan dan terima kasih kepada beberapa pihak yang memang sudah saya mohon izin untuk ambil beberapa gambarnya kurang lebihnya mohon maaf sampai di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom saya kembalikan kepada Mbak Nur terima kasih terima kasih sekali Ibu Wasingatu yang tadinya Ibu dari berbijak dari gender sekarang saat ini ketika pandemi ini beliau ini menyampaikan dan paparannya dan apa yang menjadi buah pemikirannya yaitu ketahanan pangan sehingga menjadi ketahanan produk sendiri ini lebih ke pengalaman ini Bu akhirnya ke ketahanan atau kestabilan kehidupan bagi UMKM atau kestabilan bagi kehidupan masyarakat kita sendiri yang memiliki dampak berdampak banyak sekali ke masyarakat jadi dari masyarakat ke masyarakat seperti itu simpulnya ya Bu nah itu adalah sebuah situasi yang sangat ideal sekali itulah yang sangat diimpikan oleh masyarakat nampaknya Bu dan memang seperti itu ini lebih banyak menyorot ke kebijakan kebijakan pemerintah untuk segala hal yang berhubungan dengan ketahanan itu tadi Bu dan bagi pemirsa setelah kita mendengarkan paparan yang sangat luar biasa ini sore ini memberikan kita membelalakan mata kita untuk mengerti kesunyatan situasi yang sedang berada di negeri ini di sekeliling kita ini mari kita syukuri info-info atau pandangan-pandangan yang memperkaya bagaimana kita harus memiliki kearifan ke depannya begitu nah untuk itu dari kedua narasumber yang sangat hebat ini tokoh-tokoh Jogja tokoh-tokoh Indonesia ini ya tokoh-tokoh yang kami saya sangat hormat sekali kepada Ibu Prof Ibu Prof Siadining kepada Ibu Wengasu dan kemudian selanjutnya kita buka sesi pertanyaan sesi pertanyaan pertanyaan yang pertama datang dari Saudara Rio Rio sorry Rio Prasetyawan pertanyaan ditujukan kepada Prof Adining Si pertanyaannya adalah jika terus-menerus akan melakukan hutang pasti tidak akan baik apakah mencetak rupiah atau MMT bisa menyelesaikan masalah sebagai pengganti hutang tersebut ini pertanyaan dari Rio terima kasih Terima kasih ini pada Bung Rio jadi memang situasi sekarang memang tidak mudah pajak itu penerimaannya turun sekali kalau tidak bekerja perusahaan tidak beroperasi kan tidak ada penerimaan pajaknya sehingga karena pelemahan ekonomi penerimaan pajak turun dan penerimaan lain-lainnya negara itu juga turun bahkan kan ada keringanan pajak sudah turun karena juga keringanan pajak karena pengusaha juga minta agar supaya ada keringanan pajak dan oleh karena itulah memang konsekuensinya defisit meningkat apalagi tadi saya sampaikan untuk mengatasi pandemi dan dampaknya karena juga dampaknya semakin lama kelihatan semakin serius semakin lama paling tidak nampaknya sampai 2020 akhir belum selesai sehingga biayanya semakin meningkat dan ya nampaknya pilihannya kan ada beberapa ya diantaranya jual aset yang kita miliki tapi pasti juga pada tidak setuju jual BUMN ya pasti kan menimbulkan kontroversi dan juga menjual BUMN tidak mudah padahal uangnya betulnya sekarang situasi darurat itu kita harus melakukan sesuatu mencetak uang mencetak uang itu tidak mudah juga karena kalau jumlahnya seribu triliun rupiah bagaimana kita akan mencetak uang dan uangnya itu siapa yang pegang orang sekarang kita saja juga pegang cash kan banyak dari kita ya dan akan disalurkan kemana karena di Indonesia kapasitas untuk menerima likuiditas itu juga terbatas maksud saya bahwa yang ada di masyarakat itu terbatas sehingga utang-utang pun itu kalau kita bicara surat berharga negara itu banyak yang membeli itu dari asing karena di domestik tidak cukup resources yang ada yang mampu membeli semua surat utang negara kalau untuk negara seperti Indonesia semua negara juga mengalami hal yang sama tadi saya sampaikan kita divisitnya mungkin sampai 6% tapi kan tadi di negara maju rata-rata saja sepuluhan persen jadi memang tidak mudah situasi darurat dari berbagai kemungkinan yang ada diantaranya utang termasuk diantaranya adalah utangnya itu masuk ke Bank Indonesia diambil oleh Bank Indonesia maksudnya adalah dibeli oleh Bank Indonesia sehingga pemerintah bisa memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi semuanya utangnya itu masuk ke pasar akhirnya itu yang bisa saya jawab terima kasih baik terima kasih Prof Adinense pertanyaan kedua masih ditujukan kepada Prof Adinense dari saudara Mas Hudi Dewantara dari Universitas Negeri Surabaya mohon Bapak Mas Hudi bisa langsung menyampaikan dengan singkat dan jelas terima kasih Bapak Mas Hudi Bapak Mas Hudi masih ada baik baik oke oke sebentar ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Syahtu Namu Budaya dan Salam Kebajikan yang terhormat bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman dari seluruh Indonesia ini saya disini mau bertanya mengenai kan ini negara Indonesia lagi krisis saya kira Indonesia masih belum sangat siap ya Bu untuk menghadapi perubahan ekonomi jika saya lihat Indonesia saat ini dipaksa untuk mengegas dalam artian dalam artian ini dituntut untuk berlari dalam ekonomi internasional dan yang saya rasakan beberapa orang yang ada di desa saya karena saya memang hidup di desa merasakan kasihan melihatnya dan mereka itu dituntut untuk saling bersaing dengan kompetitor lain seperti itu terus banyak juga dari teman-teman saya yang sekarang pengangguran dalam keadaan pandemi ini jika suatu saat perubahan ini terjadi lagi dengan nama membawa nama pandemi dan virus sebagai alasannya apa yang perlu kita persiapkan pertanyaannya yaitu apa yang perlu kita persiapkan di masa yang akan datang pada ekonomi kita jika dilihat dari pembukaan awal dari Profesor Dr. Sri Akinisi dalam catat tangan tersebut saya lihat pandemi atau virus yang akan pandemi atau virus itu akan terus berulang selama beberapa dasar-dasar yang akan mendatang mungkin akan ada lagi virus atau pandemi ini di masa yang akan datang seperti itu dan jika memang suatu saat itu akan terjadi lagi persiapan apakah yang harus dilakukan pada saat yang harus dilakukan pada ekonomi kita akan tidak terjebak dalam lingkaran setan ini menurut saya dan selalu tetap bersaing dengan itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Ardyn Ningsih baik terima kasih Pak Mas Yudi yang jelas bahwa pandemi yang seperti ini di seluruh dunia ini kan kalau kita lihat nampaknya yang hampir sama adalah flu Spanyol tahun 1900an setelah itu pandemi meskipun tidak sampai di seluruh dunia selain flu kemudian flu Hongkong dan lain-lain dan ke depan apakah akan ada lagi apa tidak mudah-mudahan tidak ada lagi tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa pandemi itu ternyata datang pergi dan kalau sudah ada vaksinnya biasanya akan dapat diatasi meskipun tidak berarti kemudian tidak ada masalahnya karena seperti kita bicara TVC ataupun influenza yang biasa itu kan juga tetap saja kita hadapi meskipun kita bisa saja pakai vaksinnya dan saya kira paling tidak biasanya kita negara otoritas masyarakat pengusaha itu kalau pernah mengalaminya biasanya setelah belajar itu punya pengalaman itu lebih baik daripada tidak pernah seperti krisis 98 yang lalu itu kan krisis yang terbesar yang belum pernah kita alami setelah kita merdeka dan oleh karena itulah kan pernah mengalami krisis besar tersebut sehingga waktu global financial crisis Indonesia itu cukup bisa bertahan dengan lebih baik karena punya juga sudah memperkuat ekonominya sehingga tidak terlalu terbukt dan saya kira juga kaitannya dengan pandemi sekarang ini semua negara di dunia sudah mengalaminya dan punya pengalaman saya berharap berbagai yang kita lakukan nanti ada proses pembelajaran sehingga pertama bahwa kita menghindari jangan sampai nanti muncul pandemi seperti ini diantaranya kan kalau dari bos WAU mengatakan kita nanti nampaknya akan menghabar pinyu normal normal value dalam artian bahwa kita menjaga kesehatan lebih baik dari sebelumnya dan juga dengan pengalaman pandemi ini saya yakin negara-negara akan melakukan berbagai antisipasi supaya kalau terjadi seperti itu dampaknya tidak terlalu merusah dan karena memang dampaknya luar biasa di seluruh dunia bahkan tadi pagi atau kemarin pagi saya dengar Yordania kalau tidak salah pengangguran sampai 30% 30% gaji dokter perawat pun dipotong karena memang tidak ada uang dan kalau tidak salah juga saya baca di Bolivia itu orang yang meninggal karena COVID itu tidak dikubur hanya ditaruh di jalan-jalan mengerikan sekali jadi di Indonesia sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara lain not the great tapi cukup bagus lah ya karena banyak juga negara-negara yang tidak mampu menanganinya dengan baik tapi juga memang yang penting negara saja pemerintah saja kan kemampuannya terbatas kita semuanya juga perlu dan mesti membantu karena memang situasi seperti ini kan luar biasa dan ya kita tidak punya pengalaman sebelumnya dan oleh karena itulah gotong royong bersama-sama agar supaya masalah pandemi dapat diatasi dengan lebih baik termasuk dampaknya ini adalah luar biasa dan perlu gotong royong dari semua pihak saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Prof Adi Nengseh jadi simpulnya adalah bahwa pandemi inilah membuka kesadaran kita untuk lebih bergotong royong kembali lagi ke nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa kita bahwasannya gotong royong itulah yang sangat mungkin diperlukan terima kasih kepada terutama yang terhormat Ibu Sri Adi Nengseh yang telah membuka pandangan dan wawasan kita juga kepada para pemersa saya memohon maaf karena ini waktu yang terbatas maka pertanyaan-pertanyaan itu terpilih sesuai dengan yang sudah masuk kemudian kita sekarang langsung beranjak ke pertanyaan yang ketiga yang akan ditujukan kepada Ibu Ibu Syakiyah pertanyaannya adalah dari Bapak Suprayetni BPSDM Jambi silahkan Bapak untuk bisa dilontarkan pertanyaannya dengan singkat dan jelas terima kasih monggo Bapak Bapak Suprayetni maaf Ibu saya lagi di jalan jadi langsung aja pertanyaan yang ditulis oke oke terima kasih saya langsung paparkan pertanyaannya kepada Ibu Syakiyah pertanyaannya iya saya lagi di jalan agak susah juga bisa saya sampaikan Ibu 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 Wasinghatu pertanyaannya adalah ternyata impor beras jauh melonjak dari sekitar 800 ribuan ton tahun 2014 menjadi 2 ton lebih pada tahun 2019 padahal tahun 2014 Pak Jokowi menyatakan menolak impor pangan yang sangat besar ini menunjukkan pemerintah telah gagal dalam mencapai visi pangannya atau bagaimana ini Ibu mohon pencerahannya terima kasih Pak Suprayet saya juga membaca dari chatnya saya kira ini juga hampir sama dengan pertanyaan Mas Rio juga untuk kuterangnya ketersediaan pangan yang menyebabkan terjadinya impor mungkin karena masyarakat masih kurang berminat saya akan melihat dari dua sisi sebenarnya kalau soal bagaimana kemudian pemerintah melakukan ini tadi sebenarnya Bu Sri A. Diningsi sudah banyak karena beliau sebenarnya yang sempat di Dewan Ekonomi Prof A. Diningsi di Dewan Ekonomi Dewan Pertimbangan Presiden Beliau mungkin lebih paham sebenarnya bagaimana pertimbangan pemerintah untuk memutuskan impor bahan pangan pokok saya sendiri di beberapa hari terakhir itu banyak berdiskusi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu kami sedang berpikir bahwa upaya-upaya umpo-impor dilakukan karena kita lupa untuk mengidentifikasi sumber pangan lokal sesungguhnya yang ada di sekitar kita untuk kemudian itu kita dorong supaya itu menjadi konsumsi masyarakat jadi sumber pangan yang ada itu hari ini tidak menjadi bahan konsumsi pokok ini yang kemudian menyebabkan bahwa bahan konsumsi itu hanya ada di beberapa tempat yang di beberapa sumber daya yang paling besar ada di beras berikutnya ada di gandum untuk roti tetapi sebenarnya ada peluang lain untuk membuat pola konsumsi masyarakat itu berubah maka target-target itu yang kemudian dilakukan untuk tidak sekedar menjadi lomba hari ini itu kita sudah melihat banyak perlombaan program untuk lomba membuat pangan lokal misalnya membuat makanan atau membuat roti dari pangan lokal PKK itu sekian ribu PKK di Indonesia itu sama sedang membuat program pembuatan pangan lokal makanan berbahan pangan lokal tetapi untuk produksinya sendiri tidak pernah disupport dan kalau kita datang ke toko roti maka tentu yang ada itu ya kebantakan hampir 90% lebih itu gantung nah ini yang sebenarnya di sisi karena bicara soal pangan itu ada tiga sisi ada ketersediaan ada distribusi dan ada konsumsi maka di sisi konsumsi memang harus dibenahi bersama-sama dan ini tugas bersama baik masyarakat maupun pemerintah yang kedua maupun swasta ini hari ini sedang disodor-sodori banyak makanan yang bahan dasarnya ini yang bahan-bahan impor yang kedua dari sisi distribusi hari ini juga kita selalu kemudian distribusi yang aman itu bahan-bahan yang untuk dikeringkan padahal bahan seperti sagu yang sudah kering itu juga memungkinkan tapi kan upaya untuk mendorong itu tidak banyak dilakukan kemudian ubi yang ada di Papua itu juga sangat mungkin ubi Papua yang besar-besar itu bisa didistribusikan tapi kemudian upaya untuk distribusi itu kan tidak ada Papua hari ini malah ditanami sawit padahal kalau mereka mau produksi untuk surplus ubi untuk bisa disebarkan ke Indonesia itu sangat mungkin tapi apa yang terjadi hari ini justru keputusan untuk melonggarkan sawit di sana dan sawit sawit yang di ini perlu kita ingat sawit itu tidak semata-mata kita untuk kebutuhan dalam negeri tanah kita rusak iya kemudian pola pola masyarakat saya pernah ke Jambi untuk riset tentang ini dan yang terjadi di Jambi itu bahkan tanah-tanah warga itu sudah dikotak-kotak dan diberikan untuk sawit atas nama plasma dan yang terjadi ini rusak mereka harus menyingkir satu desa makam desa itu harus ditanami sawit karena masuk dalam ini kawasan nah yang terjadi itu di ekspor ke Malaysia itu perusahaannya punya perusahaan Malaysia dan dari sana kemudian kita hanya dapat kerusakan tempat saja nah pemerintah hari ini sedang menggaungkan itu itu sebenarnya yang membuat membuat masyarakat sebenarnya cukup penting untuk kritis dan kita bersama-sama untuk keluar dari dari posisi upaya untuk berdaulat secara pangan itu kemudian tidak mampu kita lakukan demikian juga soal itu soal distribusi soal ketersediaan nah dan kenapa kemudian kalau ini pertanyaannya ke pemerintah makam memang koreksi atas kebijakan itu terus-menerus menjadi penting kita tidak bisa berdiam diri karena uang yang hari ini dikelola oleh pemerintah itu adalah uang panjenengan semua itu adalah uang rakyat kalau rakyat tidak bersuara itu tidak akan mungkin bisa hari ini suara itu kita titipkan ke dewan dan kalau kemudian dewan berkelindang dengan pemerintah ini yang kemudian menjadi yang bermasalah masyarakatnya mustinya sekali lagi pandemi ini bisa mengajari kita untuk mulai bersama-sama menunjukkan bahwa hari ini kita sedang berdaulat atas apa atas pangan kita berdaulat atas usaha kita dan dari sana kemudian upaya-upaya untuk mendatangkan impor dari luar mulai bisa kita kurangi nah kebijakan itulah yang penting untuk kita dorong kalau dikatakan gagal maka kalau visi pangan yang awal itu saya kok melihat ini dari sisi kampanye ya siapapun yang akan naik menjadi di pemerintah itu kampanyenya akan ke hal yang apa baik ke hal-hal yang selalu positif dan diharapkan ini sama visi-misinya dengan masyarakat kita sebenarnya memiliki visi yang sama dengan itu untuk untuk soal bagaimana pangan itu berdaulat tetapi semakin kesini kenapa impor juga semakin tinggi ini yang saya kira kalau di tingkatan masyarakat kita sudah berupaya untuk menghadirkan pangan lokal maka tinggal bagaimana kita mendidik pemerintah untuk mampu bertahan sebagaimana hari ini yang masyarakat lakukan itu saya kira proses yang panjang saya berharap sebenarnya kelompok-kelompok agama itu mampu melakukan ini menyuarakan ini karena teman-teman di kelompok agama ini adalah teman-teman yang netral dari kepentingan dan itu yang sesungguhnya kita menghadirkan visi kita sebagai manusia yang sesungguhnya dalam pernegara ini yang menjadi penting untuk kita kedepankan begitu Ibu Nur saya kira kita mulai bergerak dari masyarakat untuk mulai di pemerintah terima kasih Ibu sangat strategis sekali jawabannya nah itulah Ibu kembali lagi ke passion Ibu yang tadi yaitu menyuarakan sebuah nilai nilai kejujuran nilai bagaimana amanah itu nah sekarang ketemu di bukunya yaitu buku Ibu yang sangat fenomenal sekali yaitu menyingkap mafia peradilan passion keluar lagi nih passion Ibu kemudian Ibu ini disusul dengan pertanyaan iya itu buku sekian tahun yang lalu karena saya selalu bergelut nilai keadilan nilai kejujuran oke amanah Ibu ini pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Ali Murtado Win Lampung pertanyaannya ini Ibu berbicara ikhwal kendaulatan pangan apakah rakyat Indonesia sudah dapat dikatakan berdaulat dalam bidang pangan pelaku impor pangan ini apakah karena masih adanya sistem oligarki mohon pencarahannya dari Ibu ya kalau bicara oligarki saya jadi ingat terima kasih Ibu Nur ya Bapak kalau bicara oligarki saya jadi ingat bukunya ini bukunya Jeffrey Winters kalau bicara sistem cabal saya jadi diingat kawan saya Jos Yunus Adichondro yang sudah meninggal beberapa waktu lalu jadi kalau bicara soal oligarki pada akhirnya kita akan menemui beberapa beberapa itu dan kadang-kadang hal-hal seperti itu tertutup atau tidak menjadi konsen dari masyarakat akhirnya uang uang rakyat ini justru kemudian dilakukan disalurkan untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak langsung untuk kepentingan rakyat kita contohkan yang terakhir yang rame sekali ada upaya untuk apa dulu zamannya Bu Susi ini ini menterinya kan sudah ganti nih dulu zamannya Bu Susi itu ekspor bener itu sebenarnya enggak boleh bibit itu enggak boleh ekspornya itu sudah dibesarkan disini baru dikeluarkan dan hari ini kita sedang melihat itu dan isinya yang melakukan ekspor ya pengusahanya ada di partai-partai politik bukan hanya itu hari ini komisaris BUMN tadi Bu Adi Ningse sudah mengembukakan menghapuskan menjual menediakan BUMN menjual BUMN lebih tepatnya itu hal yang sulit hari ini siapa yang duduk di BUMN itu kita tahu siapa komisarisnya ya dulu adalah mereka-mereka yang menopang secara politik menopang menopang supaya posisinya jadi nah dari dari situ saja kita sebenarnya sama saja siapapun yang kalah siapapun yang menang sama saja karena posisinya kita sedang berhadapan dengan pihak-pihak yang memang ingin berada di dalam apa kekuasaan tapi memang kekuasaan itu pada akhirnya ditopang oleh beberapa orang mimpinya kalau oligarki itu tidak berwujud maka kita memang harus memulai dari kemampuan kita untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang memang memungkinkan untuk bisa berada pada upaya untuk mendorong bagaimana mereka bisa hadir untuk masyarakat nah upaya inilah yang kemudian penting untuk kita lihat hari ini juga kita akan dihadapkan ke pilkada misalnya dan siapa sebenarnya yang bermain di pilkada nah semuanya akan dimulai dari situ pilkada itu ya akhirnya mereka-mereka yang berada di sekitar kekuasaan yang harapannya muncul dari masyarakat ini jadi sangat minim nah bahkan kalau bicara oligarki saat ini tidak hanya oligarki apa yang maju kan istrinya siapa suaminya siapa anaknya siapa gitu kan saudaranya siapa yang masih begitu kalau negara ini masih berada dalam cengkeraman apa satu dua orang ini masih akan sangat sulit ada upaya untuk bertahan terus menerus nah poinnya apa supaya kita kembali ke soal kedaulatan maka yang pertama pemerintah itu sebenarnya sudah membuat regulasi untuk kita berdaulat secara pangan tetapi baru sebatas undang-undang jadi pemerintah dewan itu sudah bersepakat untuk itu kedaulatan pangan belum kita bisa wujudkan kemandirian juga kita belum bisa wujudkan dan kemudian ketahanan yang dipilih adalah yang ketiga apalagi yang kemudian bisa kita wujudkan mesti mesti ada perombakan-perombakan yang penting untuk kita lakukan karena era hari ini adalah era disrupsi maka itu yang memang harus kita tangkap betul perubahan perubahan di sektor pedagangan sangat luar biasa nah tetapi tidak bisa dengan memfasilitasi beberapa orang atau mereka yang dekat dengan pemerintah kasus ruang kerja ruang guru ruang kerja atau ruang guru ya bahasanya yang kemarin diminta untuk UMKM itu mendownload itu perlu saya sampaikan di sini kemarin saya memfasilitasi ada 12 UMKM yang dari dari desa Sardono Harjo 12 ibu-ibu yang datang ke rumah saya untuk mendapatkan kartu prakerja mereka bawa handphonenya bawa contoh usahanya sampai ke foto-fotonya yang terjadi apa ibu-ibu itu tidak bisa untuk mengoperasikan bahkan download apa formulir itu saja kesulitan nah baru download formulir mengisinya jadi sulit lagi dan yang terjadi kemudian memang difasilitasi juga oleh pelut nah kemudian dari sana yang bisa masuk pada akhirnya hanya beberapa orang begitu masuk mereka kaget saya ternyata tidak diberi peluang modal saya diminta untuk belajar gitu dan proses belajarnya saya diminta untuk belajar online padahal hari ini kita belajar-belajar dari mana-mana dan nampaknya lagi-lagi era distribusi jangan dipakai untuk kesempatan pemerintah juga untuk kemudian berkelindan dengan kelompok-kelompok tertentu inilah saatnya solidaritas sekali lagi itu dibangun bentuknya seperti apa maka yang namanya pembelajaran secara merdeka kita sedang berada pada proses belajar langsung pada ahlinya dan itu banyak tugas pemerintah adalah memfasilitasinya fasilitasi dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil yang memungkinkan untuk itu kita belajar jamur ya dari petani jamur kita belajar beterna ayam ya dari petani atau peterna ayam tidak belajar beterna ayam atau bertani jamur dari ruang kerja atau internet yang kemudian diminta untuk kita bergerak sendiri nah dan kemudian dari situ coaching itu langsung dilakukan oleh ahli-ahlinya yang sesungguhnya saat ini berada di banyak daerah nah peluang itu yang memungkinkan untuk dilakukan dan sekali lagi mari kita berdaulat usaha-usaha penting untuk kita hidupkan tetapi penting juga bagi kelompok-kelompok agama untuk kritis sehingga kalau pemerintah lupa dengan visi-visi awal kalau terpeleset dengan apa yang sebenarnya menjadi target awal maka mari kita ingatkan sama-sama karena disitulah sebenarnya tugas kenabianya itu ada disitu sebagai masyarakat dan tokoh-tokoh agama kami sangat berharap banyak kepada panjang dengan makatan kira-kira saya kembalikan ke bunur terima kasih sekali ibu tambahan dan paparannya tetap menggeliti kita ya untuk kembali kepada nilai-nilai dan ibu nah ini terus menerus bagaimana ini kelompok agama ini untuk untuk mengembalikan lagi amanah dan kenabianya katanya jadi semua itu adalah kembali lagi dilalui dengan nilai-nilai yang yang hakiki nilai-nilai bagaimana sekelompok agama itu yang yang sudah dipasrahin sepertinya dipasrahin untuk menjaga nilai-nilai tersebut akhirnya nanti akan merambah ke semuanya baik ibu kepada semua pemirsa ini tadi karena beliau nya ibu profesor seri adi nengseh ada acara yang langsung saat ini juga siaran di tv maka pertanyaan tetap kepada ibu sakia dan mumpung ketemu ini ibu kita semua para pemirsa para pendengar mumpung ketemu sama ibu sakia jadi kita cecar saja ibu tinggal satu pertanyaan ibu ini pertanyaan dari mbak boni dari mbak boni serili bagaimana strategi mengurangi impor bahan pangan sehingga petani lokal bisa terangkat ekonominya terima kasih ibu ini pertanyaan terakhir ya oh maaf lupa saya ya terima kasih ibu nor ini sebenarnya teman saya sendiri ini ini aktif untuk turun ke lapangan ya saya kira memang hari ini petani-petani sedang sedang di uji dan kita pun masyarakat juga sedang di uji untuk membangun solidaritas memang salah satunya kata kuncinya kan solidaritas kata kuncinya adalah berjadzari dan hari ini kita sedang membuat bangunan itu tentu ini bukan bangunan yang mudah karena yang kita lawan adalah tadi kalau bapak yang sebelumnya bicara soal oligarki yang kita lawan adalah satu usaha-usaha besar yang berusaha merangsek upaya solidaritas itu maka kebertahanan atas atau resiliensi atas bagaimana menghubungkan tanah petani langsung dengan pembeli itu akan menjadi cara untuk bangunan solidaritas yang sudah lama kita tinggalkan sekali lagi sebagaimana saya sampaikan di awal pandemi ini sudah mengajari kita untuk bangkit kembali dengan upaya-upaya untuk bahwa kita tidak bisa sendiri maka solidaritas itu akan kita bangun solidaritas itu akan menolong yang lemah sehingga yang kuat akan bisa bersama-sama untuk berjalan di bumi kita yang satu ini dan dengan konsolidasi maka kita akan bersama-sama kata kunci kedua adalah konsolidasi kita akan bersama-sama untuk beriringan karena kita tidak mungkin sendiri yang kita lawan adalah oligarki yang cukup besar ini yang kita lawan adalah mereka-mereka yang sedang menggunakan uang negara itu untuk hal-hal keuntungan pribadi atau kelompok itulah yang sesungguhnya kita lawan kata kunci ketiga adalah kolaborasi maka hari ini kita sedang berkolaborasi petani tidak bisa sendiri ada banyak UMKM yang memproduksi pangan kalau memang itu bisa langsung tidak perlu ke jalur yang lebih panjang maka upaya untuk berkolaborasi ini akan menjadi baik langsung dari petani pengolah dan kemudian langsung ke konsumen dan cara ini sebenarnya mengajari kita untuk memang beli produk tetangga beli makanya kalau di Kulon Progo wilayah DIY itu kan ada beli Kulon Progo kita sedang diajari untuk membeli bahan dari lingkungan kita sendiri ada tagline Jogokerta membeli produk tetangga membeli produk tetangga itu tagline-tagline seperti itu yang sedang kita dengungkan kita tidak perlu membuat rantai yang jauh harus membeli dari Alibaba yang itu juga berasal dari luar misalnya itu kita sedang tidak memerlukan itu karena kalau kita pun membeli online yang jauh maka kita harus mencuci dulu luarnya kita harus membersihkan dulu mohon-mohon ada back soundnya anak-anak yang sedang bermain malah intinya maka gotong royong kolaborasi konsolidasi itu menjadi kata kunci hari ini di ira disruksi dan kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengakses bahan-bahan dari luar daerah mari berdayakan petani dengan cara langsung membeli produk petani atau mengurangi rantai pangan yang cukup panjang semoga kedaulatan pangan bisa kita dapatkan uang rakyat itu tidak kemana-mana karena sesungguhnya itu adalah uang yang seharusnya kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan segelintir atau sekelompok orang sebagaimana undang-undang dasar negara kita sudah mengajari kita tentang hati terima kasih Bu Nur saya serahkan kembali ke Bu Nur oke terima kasih sekali hari ini kita bertambah bertambah luasnya wawasan kita sehingga itu juga menjadi spirit bagaimana kita nanti akan melangkah ternyata harus dari kita untuk kita dari kita untuk tetangga kita untuk lingkungan kita yang lebih dekat lagi kita diingatkan juga tadi dengan entry-nya bakso jadi kita berpikir lebih dan lebih membela ke masyarakat kita sendiri seperti itu terima kasih sekali untuk sore ini yang sangat wow sangat apa ya ada satu energi positif yang tersebar ke kita semua kepada bagi para peserta webinar para pemirsa ini adalah waktu yang sangat istimewa saya rasa dan terima kasih sekali lagi Bu Jagia dan untuk semuanya saya mohon maaf dalam menghantarkan webinar ini jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada salah ucap saya mohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu 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 saya kembalikan lagi ke panitia atau host terima kasih baik terima kasih tepuk tangan untuk semuanya untuk Bu Sri Adi Ningsi Mbak Wasingatun Zaki dan juga moderator Mbak Nul terima kasih atas ilmu ring dan pencerahannya pada siang sore hari ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia hadir sampai akhir ini masih 63 ini luar biasa menunjukkan antusiasme peserta untuk mendengarkan dan belajar dari narasumber kami atas nama panitia host sekaligus menyampaikan sekali lagi terima kasih dan kita akan bertemu lagi di sesi seminar kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli temanya adalah tentang itu lupa nanti intinya kita akan bicara soal fokus ke tantangan dan peluang bisnis di era pandemi gitu ya khususnya bisnis online jadi bagi teman-teman yang masih ada di sini dan yang tertarik dengan tema itu bisa stay tune di media sosial kami Instagram dan Facebook informasi selengkapnya akan kami share sore ini di media sosial kami sekali lagi terima kasih dan jangan lupa stay healthy dan stay home ya karena sekarang kasus positif corona semakin meningkat justru oke dari kami yang sekian dan sebelum lupa mohon bagi yang berkenan untuk menghidupkan apa nama-nama videonya mau foto ya mau foto bersama kita berkenan aja ya baik silahkan dihidupkan oke sudah ya ada tiga halaman saya hitung satu dua tiga oke kalau halaman kedua oke mohon senyumnya tetap oke halaman kedua satu dua tiga oke oke halaman terakhir oke satu dua tiga oke terima kasih banyak silahkan bapak ibu yang akan kundur akan sign off dari ruang ini silahkan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan sesi seminar terima kasih terima kasih saya 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 akan stop live streaming terima kasih terima kasih semuanya terima kasih